Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 26 ayat yang ke 1 sampai 12, Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda, pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya, direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman, kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar, ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya, biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu, biarlah api yang mengusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkau lah yang melakukannya bagi kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 26 ayat 2-4 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah, Hidup dalam rencana Tuhan. Ditulis oleh, Nelly Hergendi, Sahabat Suara Kasih. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, tentang apa yang benar-benar menjadi kekuatan pendorong dalam hidup kita? Apakah kita hidup dengan mengikuti arus, atau kita memiliki tujuan yang jelas dan teguh, yang memberi arah bagi setiap langkah kita? Renungan kita siang ini menantang kita. Untuk merenungkan tentang kekuatan pendorong tersebut, pernyataan orang lain tentang kita, seringkali menjadi cermin yang menunjukkan, apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Mendengar bahwa kita telah menjalankan semua tanggung jawab dengan baik, dan bahwa kehidupan kita menjadi bukti nyata, dari kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus, adalah pengakuan yang sangat berharga. Sahabat suara kasih, apakah perkataan keluarga dan teman-teman saya, adalah kekuatan pendorong hidup saya, apa yang saya inginkan? Di dalam hati terdalam kita, keinginan untuk diakui bukan hanya sebagai orang yang sukses dalam pengertian dunia, tapi sebagai orang yang hidupnya adalah cerminan dari kepercayaan dan ketakutan kepada Tuhan, adalah harapan yang mulia. Kita ingin hidup kita menjadi saksi, tentang bagaimana berjalan bersama Tuhan, membawa sukacita dan damai sejahtera yang tak terbandingkan, baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja. Untuk mencapai hal ini, kita perlu secara aktif mengejar tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini berarti membangun kehidupan kita bukan hanya atas dasar pencapaian pribadi, tapi juga pada prinsip-prinsip kerajaannya, yaitu hidup dalam kasih, pelayanan, dan ketaatan kepada firmannya. Saudara yang terkasih, mari kita gunakan hari ini, untuk mempertanyakan dan merefleksikan kembali tujuan hidup kita, apakah kita benar-benar hidup dalam tujuan yang Allah rencanakan, apakah kehidupan kita membawa damai sejahtera yang dijanjikannya, kepada mereka yang percaya dan berhati teguh kepadanya. Marilah kita renungkan, marilah kita berusaha menjadi terang dan garam di dunia ini, memancarkan cahaya Kristus melalui kehidupan kita yang berpusat pada tujuan ilahi. Semoga kehidupan kita menjadi saksi kuat, tentang betapa indahnya hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala pengertian, jadi selamat menjalani hari dengan semangat yang baru, berfokus pada tujuan hidup yang telah Allah rencanakan bagi kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami, Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.